Sahabat pernah merasa tidak nyaman saat Anda duduk terlalu lama? Bukan hanya itu, saat buang air besar, Anda juga menemukan kasus pendarahan atau adanya pembengkakan di sekitar dubur atau andus. Jangan ditahan lama-lama, ya. Dengan gejala tersebut, sahabat memungkinkan mengalami wasir atau engbin. Untuk penyembuhan, sahabat dapat melakukan pengobatan secara medis maupun alami dengan menggunakan bahan. Bahan yang nutrisinya terverifikasi dapat mengobati wasir minim efek samping. Lalu, bagaimana cara mengobati wasir secara alami? Simak penjelasannya berikut ini. Wasir hemorrit atau biasa dikenal sebagai ambin, merupakan benjolan akibat pembengkakan pembuluh darah di sekitar rektub dan anus. Bila terjadi sudah sangat parah dan tidak diobati segera, benjolan tersebut akan terus membengkak dan menimbulkan pendarahan. Ambien atau wasir dapat terjadi pada orang dewasa, pria maupun wanita. Namun, lebih besar berpotensi pada usia 50 tahun ke atas dan ibu hamil. Begitu juga dengan orang yang sering mengangkat beban berat. Apabila tidak segera ditangani dan diobati, Anda akan merasa sakit saat duduk, terlebih saat buang air besar karena mengejan. Semakin dalam tekanan pada bagian benjolan wasir, maka sangat besar untuk terjadi pendarahan di area luar atau dalam. Infeksi pada luka wasir yang terbuka, munculnya benjolan baru hingga anemia akibat pendarahan yang berlebihan. Wasir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gaya hidup, juga dengan genetik atau keturunan, karena struktur otot dan tulang rawan. Berikut ini adalah penyebab utama wasir. Satu, mengejan terlalu keras saat buang air besar dan mengangkat benda. Dua, mengangkat beban yang berat. Tiga, obesitas. Empat, kehamilan yang mana perkembangan rahim menekan pembuluh darah. Lima, kurang konsumsi serat, sehingga menyebabkan sembelit. Enam, sering duduk atau berdiri terlalu lama. Ciri-ciri wasir atau ambin sendiri dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, ambin luar dan ambin dalam. Satu, gejala ambin luar. Satu, rasa gatal di sekitar dugur. Duan satu, atau lebih benjolan keras dan lunak di sekitar anus. Tiga, sakit pada anus saat duduk. Empat, terkadang juga terjadi pendarahan dan rasa nyeri, jika mengejan. Gejala ini dapat bertahan dalam beberapa hari dan mengindikasi kepada tanda-tanda wasir yang lebih parah, yaitu ambin dalam. Dua, gejala ambin dalam. Pada ambin dalam, letak benjolan jauh dari rektum, sehingga tidak menimbulkan rasa nyari berlebih dan mengganggu seperti ambin luar. Untuk ambin dalam sendiri, tanda-tandanya sebagai berikut. Satu, pendarahan tiba-tiba setelah buang air besar. Dua, ada jaringan tumbuh di lubang anus prolaps yang menimbulkan nyeri saat mengejan. Cara mengobati wasir secara alami. Selain pertolongan pertama dengan obat, wasir dapat diobati dengan gaya hidup sehari-hari yang berkelanjutan di rumah menggunakan bahan alami. Bagaimana caranya? Satu, cukupi serat dalam pola makan. Untuk mengobati wasir, pastikan sahabat dalam bid yang sehat dengan konsumsi serat yang cukup. Secara medis, dalam sehari sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi serta sebanyak 25-35 gram dalam sehari. Dalam kasus wasir, serat sangat bermanfaat untuk terhindar dari sembelit, melancarkan buang air besar, serta mencegah gejala wasir kembali. Menurut penelitian, wasir atau embein juga disebabkan oleh kurang cairan dalam tubuh. Maka dari itu, penuhi asupan air mineral setiap hari untuk memperlancar buang air besar dan melunakkan fesis. Hal ini menghindari Anda juga dari sembelit dan rasa nyari wasir. Tiga, mandi air hangat. Para ahli menyarankan agar penderita wasir mandi air hangat dengan teknik seats bath. Seats bath adalah mandi air hangat dengan metode duduk untuk merelaksasikan otot sphincter pada bagian anus. Caranya dengan meletakkan baskom kecil di atas dudukan toilet selama 20 menit setelah. Buang air besar atau dalam sehari bisa melakukan 2-3 kali. Setelah selesai, gosok dengan lembut bagian bokong dan anus untuk mengeringkan. Empat, olahraga teratur. Olahraga berfungsi untuk memperkuat otak dan kebugaran tubuh. Kehebatan olahraga juga mampu mengobati wasir secara alami. Dikutip dari Everyday Health, olahraga bisa menjaga kerja pencernaan, terlebih khusus besar, menjadi lebih teratur. Olahraga yang disarankan untuk mengurangi dan mengobati wasir adalah kardio, seperti aerobik, jalan kaki, lari dengan kecepatan rendah. Yoga juga disarankan untuk meningkatkan fleksibilitas tubuh. Olahraga angkat beban dengan gerakan mengejan atau jongkok tidak disarankan bagi. Sahabat yang sedang mengalami wasir karena akan meningkatkan tekanan perut. Wasir memang tidak sembarangan untuk diobati agar sembuh. Apabila sahabat telah mencoba cara mengobati wasir secara alami seperti di atas dan tak kunjung sembuh dalam seminggu, segera konsultasikan ke dokter spesialis untuk mendapatkan pertolongan medis. Terlebih lagi, jika Anda menemukan perdarahan akibat wasir yang dapat berefek samping pada kanker dubur. Terima kasih.